Pemudik yang akan melintas di Jalan Nasional Batu Jomba, Kabupaten Tapanuli Selatan harap ekstra hati-hati pasalnya kondisi jalan yang rusak parah bisa mengakibatkan pengudi mengalami kecelakaan. Beginilah kondisi Jalan Nasional Batu Jomba di Desa Laut Lombang, Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tampak kendaraan mini bus jumping saat melintasi jalan yang melibungkan Kota Medan, Padang, Sumatera Barat. Hal ini diakibatkan beruknya kondisi jalan tidak beraspal disertai tanjakan yang curam dari arah Kota Medan. Sedangkan dari arah Padang, Sumatera Barat, para pengendara akan melintasi jalan yang menurun. Para pemudik harus ekstra hati-hati melintasi jalan yang dikenal dengan sebutan jalur neraka tersebut. Lantaran jalan ini kerap membuat pengendara mengalami kecelakaan. Ditambah lagi jika cuaca di kawasan tersebut digulur hujan, jalan tersebut menjadi licin. Bahkan jika malam hari, kondisi jalan tidak dilengkapi lampu penerangan. Beruknya akses jalan di lokasi ini telah terjadi selama bertahun-tahun. Sebanyak tiga unit alat berat disiagakan di lokasi guna kelancaran arus mudik. Kalau dalam sistem pengerasan di sini sudah ada kira-kira lima hari lah. Cuman karena kondisi cuaca hujan, pergeseran jalan masih terus berjalan. Makanya ditanggapi dengan secepatnya. Kalau arus mudik sendiri bang, sudah padat ini bang? Ini belum ada pelonjakan. Cuman ya dalam kenderaan seperti biasa, sudah ada kenaikan lah. Sederhananya kenaikannya sudah ada. Memasuki Hamin 6 arus mudik di kawasan tersebut masih mengalami kenaikan yang sedikit. Diprediksi arus mudik akan ramai pada Hamin 3. Dari Padang Sinimpuan, Indra Mulia Siagian, AINews melaporkan.